Sekarang pertanyaannya, ketika lu punya talent yang mendapatkan nominasi atau bahkan dapetin piala Otomatis merubah Harga deh dulu deh, otomatis berubah kan? Apakah memang dari awal di lu, di Ernest, di Benek memang udah ada target film itu akan mewakili Indonesia untuk Oscar tahun depan? Dapet piala tuh beban luar biasa kan? Beban, beban Beban orang ketika abis lihat, oh dia nih kemarin di film sebelumnya menang Pasti disini bagus banget Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar Kita hari ini di episode 94 Kemarin ngomongin di episode 93, nyata diskusinya sama Mbak Maya Asami pandang jadi 2 episode Hari ini jadi kita di episode 94, 6 episode lagi kita menuju ke episode 100 Mudah-mudahan ya teman-teman minta doanya ya Hari ini kita mau ngobrol soal di Indonesia tuh kalo di perfilman sekarang udah mulai banyak Ini adalah namanya award season Iya Iya kan? Kalo jaman dulu cuma festival film Indonesia, Piala Maya Iya Sekarang ada festival film wartawan Indonesia Festival film Bandung Festival film Bandung Ada FFV udah belum? Udah tadi yang pertama Indonesia Movie Actors Award Kemudian Piala Maya Iya udah tadi Piala Maya Jadi ini kita sekarang itu dari mulai November ke Desember itu adalah musimnya festival Iya betul Belum kalo kan kadang ada beberapa yang kecil-kecil juga mulai kayak festival film Tempo Iya bikin juga Dan lain-lain juga pada bikin Betul Nah Ya gua sih Gua sendiri sebagai Manager artis yang punya talent yang pernah mendapatkan nominasi dan pernah mendapatkan penghargaan Juga gua sebagai produser Produser Tidak pernah mengincar Piala tuh buat kita sebenernya Sebenernya bonus lah Iya Tapi pada akhirnya Sempet kita bahas juga di episode sebelumnya Mbak Ada beberapa film yang kalo mereka bikin dari kita udah jelas Ini film pasti bisa dapet Piala Iya Kalo udah buat festival pasti dapet Piala Iya Betul Nah lu sendiri gimana Mas? Kalo ketika ada sebuah tawaran job Pasti jawab lu kan ada yang jelas memang art movies Iya Ada yang pop lah Pasti kan keliatan Walaupun pop kan pasti keliatan bahwa film ini berpeluang nih buat masuk jadi nominasi atau Lu gimana? Atau dari sisi Gak misalnya filmnya dari sisi talent lu Apakah Ya kalo dari sisi gue ya sama dari sisi talent gue itu adalah sebenernya gini Prinsipnya kan Mengambil sebuah cerita Mengambil sebuah project itu Itu kan berarti memang harus satu Mereka tuh harus suka dulu kan Sama ceritanya Iya Kemudian mereka tuh harus suka sama karakternya Dan mereka itu klik dengan sutradaranya Itu kan SOP nya lah kalo bicara Itu adalah syarat utamanya Untuk mengambil sebuah film Lepas film itu apakah Film itu art house Atau tuh film itu komersil Atau misalkan apa Filmnya itu punya potensi Untuk bertarung di festival-festival film Seperti itu Tapi itu dulu Itu SOP nya dulu Nah kalo memang itunya sudah ketemu Kalo memang udah oke Kita kan ngambil project itu Jadi kalo di gue sama di talent gue itu memang Festival itu bukan tujuan utama Kalo buat gue sih Dari awal itu memang sudah Udah jadi kesepakatan Itu film itu bukan Bukan jadi ini Bukan menjadi apa Motivasi utama lah Seperti itu walaupun Maksudnya gini Gue sama talent gue juga Kami juga tau kalo misalkan Filmnya art house itu Peluang untuk ke festival Pasti besar Ya kan gitu loh Baik itu festival di luar negeri Ataupun dalam negeri Tapi sekali lagi Itu juga bukan tujuan Karena kan gini juga Kita kan lihat juga Peran dari tawarinnya Seperti apa Seperti itu Nah yang penting sih kalo menurut gue Adalah Kita berkara Mengambil project itu Karena memang Talent gue itu Ngerasa klik Ngerasa cocok dengan karakternya Dan Jatuh cinta sama karakter itu Dan akhirnya dia On board Seperti itu Nah kalo dalam perjalanannya itu Akhirnya filmnya itu Memang banyak mendapatkan nominasi Dan kemudian Talent gue itu Misalkan menjadi salah satu nomini Buat gue itu adalah bonus sih Sebenernya Itu adalah apresiasi Atas hasil kerja keras mereka Gitu Gue lebih kesana sih liatnya sih Biasanya kan misalnya Lu main di sebuah film Dan akhirnya Vino lah kita anggap Paling sering dapet nominasi Iya Vino Vino Asti lah Vino Asti lah Dapet nominasi Lukman Atau kita anggap Asti Waktu dicek toko 11 Iya Ada yang sempet dapet nominasi juga Iya Terus kan Dia bermain dengan begitu bagus Iya Waktu kita main kan yaudah Kita bermain sebagai Sebagai karakter aja Karakter aja Gak ada mikir bahwa Enggak Gue bermain untuk Enggak untuk festival Enggak Enggak Ternyata lu misalnya mendapatkan nominasi Iya Atau misalnya menang sekalipun Iya Dan ternyata film itu dibikin sequel Iya Dengan karakter yang sama Iya sama Biasanya Talent lu tuh akan gimana Ngeliat keadaan itu bahwa Gue harus berusaha mempertahankan Mendapatkan lagi Karena dulu gue pernah menang Iya Di film yang sama Iya Atau di film yang lain deh gitu Iya Biasanya gimana talent lu mah Jadi gini Kalo menurut gue ya Kalo menurut gue itu Kalo gue liat Gue liat dari talent gue Ternyata apa yang kita diskusikan itu adalah Bagaimanapun juga itu adalah Setiap kali Mereka mendapatkan peran Apakah itu peran yang Yang sudah pernah mereka mainin sebelumnya Di CTS 2 itu kan ada Kinwa Ada Asti Ada Dion kan Mereka kan Apa Istilahnya mengulangi lagi perannya mereka Lakukan Nah Kalo gue liat yang di CTS 2 itu Kalo dari script yang gue baca Itu kan Memang karakter yang mereka Yang karakter yang mereka Peranin itu Itu kan sama Ernest Itu kan Kau gue dikasih Dikasih layer yang lebih dalam Iya Iya kan Dikasih layer yang lebih dalam Nah otomatis mereka itu sebagai aktor Itu mereka 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 akan makan tuh Karakter itu Mereka itu Tanpa harus dikasih tau Mereka itu Dengan cara mereka itu Mereka akan cari sendiri Mereka itu akan explore sendiri Mereka itu akan ngomong sama Ernest Seperti itu sih Kau gue liat sih Lebih ke tanggung jawab mereka aja Seperti itu Karena memang kalo gue liat di Kita bahas CTS ya Iya Cek toko sebelah 2 Memang Asti disitu lebih deep lagi karakter Lebih dalam lagi karakter Memang Memang Bisa jadi dapat Mungkin ya Mungkin ya Karena kadang-kadang juga Kita yang bilang mungkin Tahu-tahu nggak juga Kita nggak tahu Atau kita bilang Atau kita nggak 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 punya keyakinan sama sekali taunya Masuk nominasi Gua ambil contoh aja Kayak Dion di Susi Film Susi 3 tahun lalu Iya betul Gua nggak expect kok dia masuk nominasi Dionnya juga nggak pernah expect Nggak expect Menurut gua itu Laura Laura Basuki Atau Dion masuk Di Di Komoran Utama Pria Terbaik Kayak gitu kan Nah Kayak gitu-gitu memang di luar rindu kita Gitu loh Tapi kan itu bukan sekali lagi Itu bukan jadi tujuan ya Iya Kalau itu jadi tujuan Malah keomur gua Lu acting lu itu Itu malah Lu nggak akan bisa memberikan yang terbaik Karena lu akan jadi Ada beban kayak gitu loh Bebannya malah lebih berat Bebannya oh pokoknya Ini untuk gua mau masuk festival Gua masuk festival Malah lu nggak Kalau menurut gua ya Malah lu nggak lepas Tapi kalau filmnya dari awal Udah jelas buat Festival Iya Misalnya Art House lah ya Kita anggap misalnya Film ini mau diberangkatkan Buat ke festival Iya ke Cannes Untuk ke Busan Iya Talent lu akan Itu Gimana? Itu perbedaan nggak? Jadi sebenarnya gini Kalau menurut gua sebenarnya Semua talent aku Nggak cuma talent di Asatara aja Dimana pun juga itu Begitu mereka udah komik Dengan mereka berperan di film itu Itu pasti mereka akan memberikan terbaik Semua juga akan sama Semua akan seperti itu Itu kan tinggal bagaimana treatment dari sutradara aja Misalkan ber contoh kayak Asmara di Stone Turtle Ya kan? Dari awal memang kita udah tahu Ini adalah film yang berbaca kecil Ya kan? Kita udah tahu dari awal Honornya juga nggak gede Ya kan? Shootingnya itu juga tim kecil Shootingnya itu juga Waktunya juga singkat kayak gitu Nah dari awal udah tahu Nah karakternya Asmara Karena Asmara udah baca dia suka Dia ini ya Tentu saja Ya kan? Mau film itu dikirim ke festival Atau enggak Pasti Asmara akan mendeliver Dengan total Karena apa? Karena dia peran utamanya Fokus film itu di dia Nah kurang lebih seperti itu Si Deep Kamut Gua gitu Jadi enggak ada urusan Mau Arthaus itu Enggak ada Kebetulan aja Kalau yang Arthaus itu Kadang-kadang kebetulan aja Filmnya tahu-tahu mendapat dominasi Dan bisa menang Seperti itu Nah sama halnya juga Kayak lu juga Deep Kamut Gua gini Kayak lu awal bikin ngeri-ngeri sedap Kamu gua kok ya Di gua gua nggak tahu ya Apakah memang dari awal Di lu di Ernest Di Benek Memang udah ada target film itu Akan mewakili Indonesia Di Oscar tahun depan Atau filmnya akan Akan dapat Berapa nominasi di FFV Atau film lu itu Memborong Sebilan penghargaan Di festival film wartawan Ada nggak lu awal Bikin film itu? Target itu? Iya buat kita Buat orang bikin film Ditonton oleh banyak orang Udah bahagia ya Apalagi diapresiasi ya Nah Jadi kan Kalau bisa kita bicara itu Kayak vice versa aja Iya Dari awal lu bikin film ini Lu nggak ada target Buat ke festival Iya Dan ada gini lu Target lu akan memborong Misalkan di festival wartawan Kan nggak ada di Nggak ada di blueprint lu Itu misalnya blueprint deh Mana 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 mikir gitu kan Kita kesalahan Atau misalkan Di FFV tahun ini dapat berapa? 5 ya? 5 nominasi Kan Itu kan bukan target awal itu Tulis di blueprint lu Harus dapat Nominasi FFV 5 Atau berapa Harus masuk nominasi di festival film Jadi Jadi memang Buat gue yang Ya kita mau berkarya Berkarya Iya Sama aja dengan aktor Aktor juga Ya Ya Begitu kita udah suka sama karakternya Ya pasti mereka akan Memberikan yang terbaik Kayak gitu loh Bagaimana karakter itu bisa dihidupin Sama mereka gitu loh Jadi intinya sih buat temen-temen yang punya talent Kalaupun bikin film Mindsetnya jangan Tiala Jangan award Jangan nominasi Jangan dijadikan itu beban gitu loh Jangan dijadikan itu beban gitu loh Itu bonus aja Betul kan? Karena gue yakin Kalau memang actingnya itu Tok lah Dan memang sesuai dengan karakter yang di Yang diinginkan ya Sesuai dengan karakter yang memang ada dalam film itu Itu pasti Ya akan menjadi sesuatu gitu loh Itu juga pasti akan dilihat gitu loh Akan dilihat sama juri-juri di festival-festival gitu loh Seperti itu sih Sekarang pertanyaannya ketika lu punya talent yang mendapatkan nominasi Atau bahkan dapetin piala Otomatis merubah Harga nih dulu deh Otomatis berubah gak? Enggak sih Kamu dua Enggak Menurut gue juga gak ujuk-ujuk sih Enggak berlaku sekarang udah kayak gitu Enggak itu premis itu udah gak bisa berlaku sih Kamu dua Bukan berarti ketika dia dapat Itu langsung Harga berubah Enggak Malah yang harus Dia akan berubah itu adalah Kalau filmnya itu box office Itu mungkin itu akan menjadi Itu akan menjadi pertimbangan Untuk dia naikin Oh kalau filmnya jadi box office Iya Itu lebih make sense Daripada kalau dia dapat penghargaan Terus kita naikin hondor Enggak sih Kamu dua Iya iya Karena gak ujuk-ujuk Kan ada aja mungkin Wah karena ada penongan sih Harganya mahal loh langsung ini Iya Enggak sih Kalaupun mau naikin harga Kayaknya pialanya mungkin Harus sekian tahun berturut-turut dapat Mungkin bisa aja kali ya Boleh aja lah ya Iya Agak beda industri sini Agak beda lah Agak beda Jadi memang menurut gue yang pertama Sebagai kita manager artis Kita gak boleh ujuk-ujuk Menaruh beban kepada talent kita Jangan 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 Mereka malah jadi beban Ber-acting Jangan Dan yang kedua memang Selain gak boleh jadi beban Kalau dianugerahi sebuah piala Gak ujuk-ujuk Karena itu kan beban ya Dapet piala tuh beban luar biasa kan Beban Beban orang ketika Abis lihat Oh dia nih kemarin di film sebelumnya menang Pasti disini bagus banget Bagus banget Padahal syutingnya sebelumnya Nah itu kan Kadang-kadang susah menjelaskan gitu-gitu juga kan Suka kayak gitu kan Kadang-kadang orang lihat Iya Karena orang lain jadi berekspektasi tinggi Tinggi Iya betul Iya buat gue sih Ya udahlah kalaupun dapet-dapet piala Talent lu jadi yang udah pernah dapet FFV itu siapa aja mas? Vino dapet Dian HP pernah dapet Dian HP pernah dapet FFV ya? Dapet pernah dapet musik Asti dapet Iya kan? Lukman dapet Lukman pernah dapet Iya itu Udah empat ya? Empat Luar biasa Makanya empat Kalo lu kan Ernest dapet Kalo piala baru Ernest Kalo nominasi Ari Kriting sama Bene Bene Iya Itu pun udah Buat gue tuh Jangankan menang Nominasi pun udah lu udah Iya Lu nominasikan top 5 Lu udah top 5 aja lu udah luar biasa Bener Bener itu harus bersyukur sih Harus bersyukur luar biasa Harus bersyukur luar biasa Itu udah menang kalau pun gue sih Jadi tahun ini Avatara talentnya yang masuk Ya masuk nominasi di FFV Vino 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 Oke FFV Bandung ada Ada Julio Parenkuwan buat series Oke Di pertaruhan Sama Ben Joshua untuk senetron Oke Iya Ya gue bersyukur aja lah Udah lah Kita ga pas itu udah begitu Oh Ima Yang Ima Ima tahun ini Ada Lukman sama Asti Lukman dari film? Lukman Paranoia Asti kamu tidak sendiri Gue bersyukur aja Iya gitu Lu Ima juga lu dapet kan? Ada Tika Pengabehan 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 Ada Film 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 favorit, film terbaik Ada Kalau kan dia kan Strader nya memang ga masuk Ga ada Ada couple Dia kan punya couple Tika dan Ars Wendy Nah gitu Siap-siap aja Ya begitu teman-teman Semoga kalau teman-teman bikin Sebuah karya Janganlah menaruh pihak Jangan mengincar lah penghargaan Dari awal Itu sebagai bonus aja Iya bonus aja Tapi semoga karya-karya yang teman-teman bikin Memang bisa mendapatkan Apresiasi yang penting Yang penting kamu dua Karya-karya ataupun Penampilan atau acting Daripada Aktor atau artis itu Memorable Dan selalu ada di hati penonton Kamu Itu lebih berarti daripada piala sih Iya Itu sih kamu dua Bahkan kalau Penampilan lu udah bagus banget Iya Dan lu ga masuk piala Malah orang bahkan langsung nanya Iya Itu bagus banget Kenapa sih bisa ga masuk Lu jadi pemenang di hati penonton Itu lebih penting Daripada Lu ternyata sebenernya Orang ga suka Orang mungkin ga suka Iya Kenapa sih dia malah masuk Malah jadi di omongin ya Betul Betul Oke Oke Terima kasih teman-teman Kita Hari ini berdua dulu Mingi depan kita akan ada bintang tamu lagi Iya Karena menuju ke Episode 100 Episode 100 Episode 100 kita belum menentukan siapa bintang tamunya Tunggu aja ya teman-teman ya Kita akan ada sedikit konsep yang sedikit Berbeda 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 khusus episode 100 Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah dengerin Terima kasih buat gaung di audio Terima kasih buat jaman di kamera Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi di episode ke 95 Bye Bye Bye